Konten-konten seperti ini sempat jadi tren di laman platform, Museum Date. Iya, ngedate di museum. Inti dari tren ini adalah menjadikan museum sebagai tempat quality time bersama sosok terkasih. Meluangkan waktu bersama sambil ngobrol santai dan menikmati keunikan koleksi-koleksi museum. Berangkat bahagia, pulang bahagia. Fenomena Museum Date jadi salah satu momen yang dirayakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa museum sebetulnya turut dinikmati anak-anak muda. Stereotip yang melekat pada museum adalah bahwa tempat ini usang, tua dan jauh dari kesan menyenangkan. Museum cuma cocok buat orang tua yang hobi nostalgia. Sekaligus tempat belajar jejak sejarah, melihat bagaimana sejarah terjadi dan dibangun. Sudah punya stereotip yang nggak enak, museum ditekuk berbagai masalah yang bikin posisinya kian merosot. Keluhan soal pendanaan yang minim. Perawatan koleksi yang perlu effort nggak sedikit. Tapi sumber dayanya sangat terbatas. Pandemi COVID-19 yang kemarin menghatam dunia juga tidak bisa dilepaskan dari amatan. Pembatasan sosial guna memutus rantai penyebaran virus, memaksa museum harus tutup buku dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Artinya, museum tak punya kehidupan, sebab pengunjungnya pada berdiam diri di rumah agar tak kena COVID-19. Dan yang paling menyedihkan, musibah kebakaran. Kebakaran juga bencana alam adalah tantangan besar yang dihadapi museum. Dampaknya signifikan ketika sekali terjadi. Koleksi yang berharga bisa rusak bahkan musnah, serta menyebabkan kerugian besar bagi museum tersebut. Di antara kelindan satu masalah dengan masalah yang lainnya itu, museum dihadapkan anggapan usang dari waktu ke waktu. Bahwa museum tuh sudah so lastier banget. Siapa sih yang masih ke museum? Di Inggris, Dewan Kesenian menggelontorkan dana besar-besaran, supaya museum berbenah serta mampu menarik pengunjung muda. Ada semacam dana bantuan yang diluncurkan. Pihak pengelola museum di Shopshire misalnya, memperoleh dana hibah sebesar setengah juta pounds demi tujuan mendatangkan anak-anak muda. Upaya untuk mengajak pengunjung usia muda ke museum adalah satu hal. Tapi apakah anak-anak muda emang enggan pergi ke sana? Dalam laporan yang dirilis IDN, turut dibilang kalau mengunjungi tempat budaya dan bersejarah, masuk top 5 kegiatan yang digemari Gen Z di Indonesia. Di Inggris, menurut satu survei, museum adalah atraksi yang menarik untuk kelompok rentang usia 18 sampai 30 tahun. Sebanyak 81 persen dari responden bilang kalau mereka pernah pergi ke museum. Data di Inggris memperlihatkan bahwa tingkat kedatangan kelompok usia muda ke museum mengalami peningkatan pada 2022 sampai 2023, dengan persentase sekitar 7 sampai 10 persen. Sementara itu, satu riset IAS turut mengungkapkan hal serupa. Tingkat kedatangan anak-anak muda ke museum di lima kota menyentuh 50 sampai 70 persen. Ini menandakan potensi pengunjung usia muda di museum masih besar, sekaligus memperlihatkan museum jadi daya tarik tidak hanya kepada mereka yang telah berumur. Riset Gensler menunjukkan museum-museum di tingkat global sedang beradaptasi untuk menarik pasar anak-anak muda. Pasalnya, dari riset ini diperlihatkan, sebanyak 80 persen anak muda berharap memperoleh pengalaman terbaik ketika datang ke museum. Konteks pengalaman terbaik ini sebagai contoh adalah penggunaan teknologi yang interaktif, seperti virtual reality. Selain itu, hasil riset menunjukkan 42 persen pengunjung usia muda yang jarang ke museum mengaku mencari informasi soal museum melalui sosial media. Nah, ini berkorelasi dengan bagaimana museum menjual apa yang ada di dalamnya ke calon pengunjung. Membahas soal adaptasi ini, terdapat satu contoh yang bisa dipandang sebagai keberhasilan. Korea Selatan Di Korea, ada Museum Daelin yang terkenal di kalangan anak-anak muda. Dari total pengunjung di sana, mayoritas ialah anak muda di rentang 20 sampai 30 tahun. Sejak 2015, Museum Daelin terus berbenah dengan segala inovasi. Kakrap mengadakan pameran interaktif yang terhubung dengan audiens usia muda. Pameran interaktif tersebut melibatkan fashion, desain, sampai seni ilustrasi. Tidak hanya itu, Museum Daelin disebut sebagai museum pertama yang memperbolehkan pengunjung mengambil selfie di depan karya yang tengah dipamerkan. Pertimbangannya sederhana, selfie adalah bentuk ekspresi anak-anak muda. Melarang selfie sama berarti membatasi kebebasan mereka. Dengan selfie, museum dapat keuntungan pemasaran, sebab foto-foto yang diambil bakal bersirkulasi di dunia maya. Pendeknya, ini membuka kemungkinan orang lain untuk datang dan menikmati berbagai sajian di museum. Museum Daelin tidak sendirian. Contoh lainnya muncul di Seoul Museum of Art dan Museum Sun. Kedua museum ini sama-sama menyediakan sajian interaktif terhadap pamerannya. Yang dilakukan, membuat paduan audio untuk pameran bertajuk Edward Hopper From City to Coast dan Tadau Ando Youth. Hasilnya, kokcer. Dua paduan audio di dua pameran itu telah diakses lebih dari 50 ribu kali. Jumlah pengunjung yang datang turut pula meningkat. Apa yang ditempuh museum-museum di Korea Selatan menegaskan bahwa museum tak lagi lekat dengan stereotip usang dan tua. Museum justru dipengaruhi anak-anak muda dengan berbagai pameran yang menyegarkan. Alhasil, museum seperti menjadi hotspot yang dinamis. Itu tadi Korea. Gimana dengan Indonesia? Hal yang sama telah diupayakan oleh Indonesia. Pada 2022, Museum Nasional Indonesia telah meluncurkan Ruang Imersif A. Ruang yang memanfaatkan teknologi imersif ini bertujuan menciptakan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Pada setiap sesi pertunjukan, sajian video mapping punya durasi sekitar 30 menit yang diproyeksi dengan sudut 360 derajat, termasuk lantai. Sementara, dindingnya mengelilingi dan lantai yang dipijak menjadi layar yang memutar pementasan. Pengunjung hendak dibikin seperti merasakan sensasi seolah-olah menjadi bagian dalam video. Konten Imersif A menampilkan sejarah Indonesia dalam konsep alam, masyarakat, sejarah, dan budaya dari masa ke masa. Sayangnya, saat ini Museum Nasional Indonesia masih belum beroperasi untuk publik dan masih menjalani proses revitalisasi pasca kebakaran tahun lalu. Namun, yang perlu digarisbawahi dan tidak kita lupakan adalah bangsa ini kaya akan peninggalan sejarah dan kebudayaannya. Tidak hanya Museum Nasional Indonesia, beberapa museum nasional lain di bawah naungan Kemending Butristek terlihat memacu rodanya di trek yang tepat. Lewat Indonesian Heritage Agency, pemerintah berupaya menempuh sejumlah transformasi untuk pengelolaan museum dan cagar budaya. Pada pertengahan Mei kemarin, IHA resmi diluncurkan di Yogyakarta. Dalam sambutannya, Mendik Butristek Nadima Karim menekankan pentingnya peran museum dan cagar budaya sebagai sarana pembelajaran yang mendukung inisiatif merdeka belajar di ruang publik. Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengungkapkan komitmen pemerintah mengenai hal ini. IHA, kata Hilmar, merupakan tonggak penting dalam upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia. Fungsi IHA bukan hanya pengelolaan museum dan cagar budaya, melainkan bagaimana Indonesia memandang sekaligus merawat kekayaan budaya yang dimiliki. Saat ini, IHA mengelola 18 museum dan 34 cagar budaya. Hilmar menambahkan bahwa IHA diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya. Wujud komitmen itu terlihat, misalnya dengan perubahan yang juga sedang berlangsung. Di Museum Benteng Fredenburg, Yogyakarta, misalnya. Di sana, ada ruang museum yang berisikan beberapa wahana audiovisual yang interaktif. Pengunjung dapat menggali informasi sejarah Indonesia. Pemenahan dan penataan ulang area museum dan ruang pamer juga sedang dijalankan. Inovasi program museum seperti Wisata Malam Fredenburg juga sedang direncanakan. Guna menarik minat generasi muda dalam berkunjung dan menjadikan museum tidak sekedar bangunan yang menyimpan koleksi dan benda bersejarah. Tapi di satu sisi, juga sebagai ruang komunal yang memiliki interaksi lebih dengan pengunjungnya. Tidak hanya di Yogyakarta, program transformasi ini secara paralel juga sedang berjalan seperti di Museum Song Terusti Pacitan, Museum KHH Hashim Asari di Jombang, Jawa Timur, Museum Basuki Abdullah, dan Galeri Nasional di Jakarta, serta museum maupun cagar budaya lainnya yang tersebar di Indonesia. Selain menata dan memprogram kembali peran serta fungsi museum, IHA turut menerapkan konsep reimaginasi museum. Dalam mewujudkan konsep reimaginasi, IHA berpatokan kepada tiga aspek utama, reprogramming, redesigning, serta reinvigorating. Tujuannya mendekatkan museum ke masyarakat dengan optimalisasi saluran komunikasi serta teknologi, khususnya via media sosial. Museum Nasional misalnya, walau secara fisik belum dapat kita jumpai, tetap konsisten dan rajin membuat konten-konten yang menyegarkan mengenai koleksi mereka. Setiap konten dikemas dengan grafis unik dan pada akhirnya berhasil menarik interaksi dengan para pengguna media sosial. Inovasi yang dijalankan ini menunjukkan museum-museum di Indonesia memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Pengoptimalan teknologi dan pendekatan interaktif guna menarik pengunjung dari usia muda sekaligus bertahan di tengah gelombang zaman. Penelitian dari International Journal of Tourism Research menggambarkan bahwa museum punya tantangan yang mesti dihadapi ketika bicara soal menarik anak muda. Agar tantangan tersebut dapat diatasi, maka museum setidaknya mesti melibatkan partisipasi pengunjung, beralih ke digital sampai membuat sajian interaktif. Pemerintah telah melakukan revitalisasi museum sejak 2010 dan memang belum semuanya dapat tersentuh. Namun, belum tersentuh bukan berarti tidak akan tersentuh. Dari proses transformasi yang sedang berjalan perlahan di sejumlah museum nasional di Indonesia, harapan itu tetap terjaga. Siapa tahu dalam 10 tahun ke depan kamu tak perlu ke Singapura atau Korea hanya untuk main ke museum kan? Terima kasih telah menonton!